Halo semuanya, sekarang kita sudah masuk ke minggu ke-6. Nah, di minggu ke-6 ini kita akan belajar tentang fragment pada Android. Nah, sebelumnya, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu apa itu fragmentnya. Oke, jadi fragment ini adalah usable portion of your application UI. Jadi, fragment ini merupakan sebuah kayak tampilan yang bisa kalian gunakan berurang kali pada setiap tampilan aplikasi kalian. Jadi, misalkan aplikasi kalian itu mempunyai 5 halaman nih. Nah, misalkan di 2 halaman kalian bisa menggunakan fragment yang sama. Cuman nanti buat gambaran lebih jelasnya akan saya gambarkan nanti di slide selanjutnya. Nah, has its own life cycle. Nah, di pertemuan 4 kalau masalah kalian sudah mempelajari tentang activity life cycle yang ada on-create, on-resource, seperti itu. Nah, di fragment ini dia juga mempunyai life cycle-nya sendiri. Jadi, dia itu berbeda dengan activity. Mirip-mirip dengan activity. Nah, fragment ini must be inside an activity. Jadi, misalkan kalau kalian membuat sebuah tampilan itu pakai activity. Nah, jadi dalam satu activity ini akan terdapat beberapa fragment. One activity can contain many fragments. Jadi, fragment ini tuh nggak bisa berdiri sendiri. Jadi, harus ada activity yang bertindak sebagai host atau parent, misalnya kita sebutnya. Jadi, dalam activity ada sebuah fragment. Beberapa fragment, bisa satu atau lebih, bisa juga nggak ada sama sekali. Nah, uses of fragment. Kapan sih kita menggunakan fragment, tujuan kita menggunakan fragment itu apa sih? Kita itu menggunakan fragment. Di sini saya ada buat contoh. Misalkan kalian mempunyai dua halaman. Ini halaman pada aplikasi kalian. Ini halaman satu yang saya tandai. Nah, di sini adalah halaman dua. Nah, di halaman pertama, misalkan kalian memunculkan sebuah text view. Di sini ada sebuah text view. Lalu, di bawahnya ini kalian mempunyai sebuah list. Misalkan menampilkan sebuah list-list produk. Nah, yang saya tandai warna merah ini merupakan sebuah wadah atau sebuah container yang digunakan untuk memasukkan fragment ke activity kalian atau ke halaman kalian. Jadi, yang merah-merah ini adalah wadahnya dan yang di dalamnya ini yang list-list ini adalah fragmentnya. Fragmentnya ini bertujuan untuk menampilkan list-list produk, misalkan. Kita mempunyai satu fragment. Di sini misalkan, misalkan isi warna hitam. Di sini misalkan ada fragment yang gunanya untuk menampilkan list-list produk nih. Yang nggak usah deh. Nah, terus di halaman kedua. Di halaman kedua ini, sama. Kalian pengen menampilkan list-list produk nih. Tapi, kalian daripada membuat dua halaman activity dengan logic yang sama untuk menampilkan sebuah produk, kalian bisa menggunakan fragment. Jadi, kalian cukup membuat satu fragment. Di mana di sini kalian membuat fragment, misalkan fragment-based produk, misalkan. Seperti itu. Kelasnya, misalkan. Nah, jadi kalian bisa implementasi di sini dan juga bisa implementasi di halaman kedua, kayak gitu. Contoh kasus lainnya adalah ini. Misalkan, kalian, aplikasi kalian itu mensupport untuk penggunaan tablet. Di sini adalah device dengan layar biasa, yang A. Dan yang B ini adalah device dengan layar tablet, misalkan. Untuk gambarnya ini gak rapi, mohon maaf. Nah, selanjutnya, misalkan di halaman pertama, kalian menunjukkan sebuah list-list produk kayak gini. Dengan menggunakan fragment. Lalu, di page kedua, misalkan dengan layar tablet, kalian ingin tampilan yang berbeda. Nah, di sini kalian bisa membuat dua fragment. Misalkan fragment-list product dan fragment-tablet-list product, misalkan. Apa ini, apa lagi. Nah, jadi ntar si activity-nya ini bakal memanggil fragment yang sesuai device-nya. Ya, misalkan lagi di layar kecil, berarti dia pakai fragment yang gini. Kalau misalkan di layar kecil, dia pakai fragment yang kayak gini, misalkan. Ini fragment-list product. Apa, ya, kayak gitu. Contohnya. Terus, contoh penggunaan fragment yang lainnya yang paling sering ditemukan itu adalah ini. Bottom navigation atau tab layout. Tab layout itu, misalnya kalian pasti sering temuin. Dia ada tab-tab kayak gini. Kalau dipencet, dia akan pindah. Isinya akan berubah kontennya. Nah, di bottom navigation juga komisar-komisar sama ya. Jadi, kalau misalnya yang di bawah-bawah ini dipencet, dia akan... Bentar, ini saya lupa zoom in. Zoom in. Ya, ini saya ini ya. Jadi, ketika salah satu button ini dipencet, dia akan, yang di dalam sini kan akan berubah nih. Nah, ini tuh sebutannya, kita bisa sebutnya sebagai container-nya. Jadi, kalau misalkan button musik dipencet, yang diputih-putih ini akan berubah isinya sesuai yang dipencet, kayak gitu. Nah, ini kita bisa menggunakan fragment. Nah, untuk demonya nanti kita akan coba praktekan paling dengan menggunakan button aja. Selanjutnya... Selanjutnya... Kita langsung ke demo aplikasinya dulu paling ya. Sambil menu sungguh selanjutnya, size selanjutnya, kita buka dulu aja Android Studio-nya. Setelah itu, kita buat project baru aja. Di sini, saya pilih misalkan empty activity, kayak gitu. Di sini, saya misalkan, saya tulisnya session 6 fragment, misalkan. Lalu... Ini untuk package-nya biasa, language-nya Kotlin, minim SDK-nya saya pilih 21, ini bebas. Kalau udah, ini kayak buat project biasa aja ya. Kalau udah, kita finish aja. Nah, ini kita menunggu project-nya lagi dibuatin dulu ya. Nah, sambil menunggu, saya akan skip ke saat project-nya sudah ter-build dengan selesai. Oke, ini build project-nya sudah selesai. Sekarang sebelum kita coding, saya akan menjelaskan sedikit dulu tentang fragment lifecycle atau alur kehidupan dari sebuah fragment. Di pertemuan sebelum-sebelumnya, kalau nggak salah, kalian sudah mempelajari tentang apa itu activity lifecycle. Contohnya itu kayak onCreate, onResume, onPause, dan lain-lainnya. Nah, di fragment ini, juga dia memiliki life cycle-nya sendiri. Life cycle-nya ini mirip-mirip sih dengan activity ya. Nah, oke, kita ke PPT-nya lagi. Nah, di sini ada fragment lifecycle. Di sini saya gambarnya, saya ambil dari webnya Android-nya langsung. Nah, yang di kiri ini, ada fragment lifecycle. Dan di sini ada sebuah view atau misalkan sebuah activity lifecycle. Nah, di fragment lifecycle ini, dia akan terjadi onCreate, onCreateView, onViewCreate, dan lain-lainnya ini ya. Nah, saya akan menjelaskan dulu satu-satu. Nggak semuanya sih, saya akan menjelaskan beberapa saja yang sering dipakai. Nah, onCreate ini, yang terdapat di fragment lifecycle ini, dia itu bisa kalian gunakan untuk misalkan kalian ingin mengisi sebuah variable atau meng-design sebuah variable, mendapatkan intent extra security. Nah, namun, fungsin dari onCreate ini jarang kita gunakan pada sebuah fragment. Nah, yang selanjutnya itu adalah onCreateView dan onViewCreate. Nah, dua lifecycle ini merupakan yang paling sering kita gunakan nih. Di onCreateView ini, metode ini akan tertrigger atau akan terpanggil pada saat kita ingin membuat view atau tampilan dari fragment kita. Misalkan, kita memberitahu bahwa fragment ini harus menggunakan XML atau layout yang mana, kayak gitu, sama kayak di activity. Di activity kan juga ada tuh, kita pengen dia pakai XML yang mana atau layout yang mana. Nah, di onViewCreate ini, yaitu metode yang digunakan atau ketigger pas kita sudah berhasil membuat view dari function onCreateView yang di atas. Jadi, saat onViewCreate ini dipanggil, view-nya sudah jadi, sudah tertampil, dan kita di sini biasanya bisa mengakses beberapa view yang terdapat di XML fragment kita, misalkan kayak textview, edit text. Nah, untuk bagusnya, kita kalau misalkan mau mengakses view-view yang terdapat di layout kita, kayak textview, edit text, button, kita menaruhnya di onViewCreateView ini. Dibandingkan di onCreateView, karena di onCreateView ini pembuatan view-nya. Kalau di onViewCreateView ini, view-nya sudah jadi, jadi, ini akan lebih aman, jauh lebih aman untuk mengakses textview, edit text, atau view-view lainnya. Nah, sisanya itu, sebentar, sisanya itu, kira-kira yang ini lain-lainnya itu jarang dipakai, cuman kalian bisa baca-baca sendiri langsung dari web-nya sendiri, karena saya juga jarang pakai. Yang paling, yang paling, yang paling harus kalian tahu adalah dua ini. Jadi, yang saya jelaskan. OnCreateView dan onViewCreateView. Oke, langsung aja kita ke kodingannya. Nah, di sini yang pertama-tama, saya akan menjelaskan dulu apa yang akan kita buat pada demo kali ini. Di sini, saya akan coba membuat sebuah tampilan, sebuah activity, pastinya. Nah, di activity ini, akan terdapat dua buah button. Di sini saya gedein. Dua buah button. Oke. Terus, nah, untuk menampilkan sebuah fragment pada activity, kita akan membutuhkan sebuah wadah atau container. Wadah atau container ini biasanya, kita menggunakan view group. View group kan kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya. View group itu kayak, ini layout, constraint, relative, layout. Ada view group lainnya yang belum kalian pelajari, dan ini itu paling cocok buat kita jadikan wadah untuk fragment ini. Nah, namanya itu frame layout. Frame layout ini emang didesign khusus untuk sebuah view group yang didesign khusus untuk menampilkan satu buah view. Kayak satu buah view, gitu. Nanti kita akan contohin aja. Ini nggak usah dipusingin dulu. Nah, jadi di sini ada dua button. Button A, misalkan, sama button B, ya. Ini saya gambar kasarnya, ya. Nah, di sini, di bawahnya sini ada wadahnya, nih. Nah, jadi pas button A misalkan dipencet, yang ada di merah-merahnya ini atau yang di kontainer ini akan memunculkan fragment A atau tampilannya layar fragment A. Nah, ketika button B dipencet, dia akan memunculkan tampilannya atau fragment B, kayak gitu. Nah, yang berubah itu juga cuma yang di wadahnya ini doang. Sisanya itu tetap. Buttonnya itu tetap di sini, gitu. Nah, langsung aja kita coba praktekin. Di sini, pertama-tama, saya akan menambahkan beberapa warna dulu. Untuk warna, kalau kalian ingat, dia itu ada di rest, values, lalu colors, ya. Nah, di sini, kita tambah-tambahin dulu aja warnanya. Misalkan di sini saya pengen ada warna merah dan biru, misalkan. Ini saya pilih aja. Ini udah ada bawahnya. Saya pake yang warna di bawahnya aja. Bidu, misalkan ini. Oke. Untuk copy secara cepat, kalian bisa tekan CTRLD aja, ya. Di line yang kalian mau copy. Misalkan kalian pengen copy line ini, kalian pake CTRLD aja. Kalau udah, ini saya udah menambahkan dua color baru untuk fragment-fragment kita. Warna fragment kita ntar. Ini bebas, ini opsional, ya. Terus, kalau sudah, kita buat layout-nya dulu aja. Di sini kan kita sudah mempunyai main activity, ya. halaman utama kita. Lalu kita, si activity main ini kan kita menggunakan layout-nya activity main XML. Nah, di sini kita ubah aja. Tampilannya jadi seperti ini. Di mana ada dua button di atasnya dan satu wadah, ya. Satu wadah ini yang warna merah. Ini hello word-nya saya hapus aja. Terus, dua buah button. Di sini kan kita menggunakan concern layout. Kita buat aja dua button, misalkan... Match parent dulu aja. Put content. Terus, ini... Kalau kalian udah belajar arti ini udah diajari. Jadi, saya skip aja. Jadi, ini constraint top dan left-nya saya kasih ke parent-nya. Biar dia di paling atas-kiri. Lalu, kalau sudah, kita kasih idea aja. Misalkan, btn1. Nah, untuk text kan, untuk best practice-nya, kita harus taruh di string ya. XML, like it, please dulu aja. Misalkan, show fragment A. Kita coba dulu gitu aja. Udah, kita pendekin aja. Fragment A, misalkan. Terus, kalau udah, kita extracting resource ya untuk best practice-nya. Terus, misalkan ini text fragment A. Kalau udah di oke aja, nanti dia bakal masuk ke string.xml ya. Ini ya. Kalau udah, kita kopas aja. Lalu, kita ganti id-nya. Jadi, btn2, misalkan, terus tulisannya, misalkan, fragment B. Kalau udah, seperti biasa, text itu harus di extracting resource. Di oke aja. Nah, kan fragment A mau di atas kiri, fragment B mau di atas kanan. Berarti kalau di atas kanan, kita pakenya right-right parent ya. Nah, ini kan karena match parent, ukuran width and match parent, dia makanya sebesar ukuran device-nya. Nah, kita akan ubah-ubah perlahan jadi kayak gini nih. Nah, si tombol button A ini kan berada di sebelah kirinya button B. Berarti kita bisa bilang, kanannya si button A atau si fragment A, button yang pertama ini, akan di sebelah kirinya si btn2. Lalu, yang di button kedua, sebelah kirinya, sebelah kirinya button B, sebelah kirinya button B ini, adalah si btn2 kan. Berada di sebelah kanannya, berada di sebelah kanannya, button kedua gitu. Kalau udah, kita bisa kasih width-nya 0 dp. Nah, 0 dp ini, dia itu akan sebesar ini, bentar ya. Right to left btn2. Ini btn1. Nah, jadi si btn button 1 ini, bakal berada di constraint kanannya, itu bakal sejajar dengan constraint kirinya button 2 ya. Ini mesti udah diajarin di pertemuan ketiga ya. Nah, terus, begitu juga dengan si button 2. Button 2 ini, constraint kirinya, constraint yang bulatan di kiri ini, akan sejajar dengan constraint kanan si button pertama. Kalau udah, kita kasih margin aja, biar ada jaraknya. Misalkan ini margin n, misalkan 8 dp. Terus ini margin start, misalkan 8 dp. Kalau udah, kita kasih, biar udah ini udah ada jaraknya. Sekarang, kita kasih padding aja di constraint kita di root layout-nya. Misalkan, 8 dp. Oke, batin kita udah jadi. Kalau kalian mau kasih warna, itu bebas. Ini mungkin kayaknya kasih warna kali ya. Red. Untuk warnanya, kita kayaknya pakai background tint. Background itu, misalnya kalau kita pemberian warna pakai background tint, cuma kalau misalkan mau kasih drawable gitu, gak bisa pakai background tint, pakainya background biasa. Nah, terus ini, background tint juga. Kita kasih warna. Oke, nah, button kita udah jadi. Sekarang, kita tinggal bikin wadahnya. Nah, tadi, disini saya bilang, wadah yang paling cocok itu, wadah ini sebuah view group lah. View group kan ada banyak nih. Ada banyak lagi yang, gak cuma 4 ini. Nah, view group yang cocok untuk fragment itu, kita menggunakan frame layout. Sebenarnya, kalian boleh pakai realnya, relatif, ataupun trendy gitu. Cuma, disini, base space-nya kita menggunakan frame layout. Karena frame layout ini, didesain khusus hanya untuk, jadi, di dalam frame layout cuma bisa ada satu view. Jadi, itu sistemnya kayak, apa ya, saling nimpa gitu. Kalau, jadi, misalkan, contoh-contoh, misalkan, edge pattern, edge pattern, misalkan, saya kasih constraint-nya dulu. Misalkan, si frame layout ini ada di bawahnya, bcn1, ya. Ini, ini misalkan saya kasih tingginya 100 dp, misalkan. Nah, ini kan kelihatan di frame layout kita, disini. Saya kecilin dulu. Nah, disini, di dalam frame layout ini, sama kayak view group lainnya, dia bisa berisi lain-lainnya, kan. Misalkan, disini saya mempunyai text view tv1. Ini match pattern, lebih konten. Ini kita bikin match pattern semua aja. Misalkan, ini nggak usah diikutin, ya. Ini cuma cuma tonton doang. gravity. Nah, ini kalau kalian lihat ada text 1 disini, kan. Nah, tapi ketika kalian menambahkan text view lain di bawahnya, ini nggak usah dikasih id, ya. Nah, kalau kalian lihat, ini nggak terlalu kelihatan sih, ya. Cuman, yang pasti, yang dia itu kayak saling menimpa. Jadi, si text view ini berada di paling belakang banget. Kayak behind of the text of ini. Jadi, yang paling kelihatan itu yang di text 2, kayak gitu. Jadi, semakin ke bawah, itu semakin kelihatan. Jadi, bisa menimpa sama satu lain. Cuman, kalian bisa baca-baca dokumentasi tentang frame layout di website-nya langsung aja, ya. Nah, ini saya kasih id aja. Misalkan id-nya namanya flcontainer. Frame layout container. Nah, ini untuk height-nya kita bikin 0dp aja. Lalu, kita kasih constraint bottom-bottom parent. Oh, iya. 0dp ini maksudnya lebar kita itu sepanjang panjang constraint-nya, ya. Jadi, misalkan constraint-nya kan kalau kalian coba kasih wrap content. Nah, constraint-nya itu kan selebar dari sini sampai bawah sini, kan. Yang gak ada garis-garis kayak pair ini. Nah, kalau 0dp itu berarti dia kan lebar-nya segede lebar pair-nya itu. Cuman, kalau misalnya match parent itu kayak satu device, ya. Kayak biasa. Oke. Terus, selanjutnya konten wadah kita udah jadi nih. Nah, sekarang kita tinggal jadi, sistem-nya itu kita tinggal memasukkan fragment apa ke wadah kita, kayak gitu. Nah, kita pertama buat fragment-nya dulu aja. Untuk pembuatan fragment kalian bisa pakai ini, fragment click new fragment lalu pilih yang blank kalau mau. Cuman, dia ada kayak template-tiki gitu. Nah, saya buat manual aja. Disini, misalkan saya namain fragment1 dan juga buat yang baru kalian klik new aja tadi, cara buatnya klik new copy file class kayak biasa terus namain fragment2 misalkan pilihnya yang class. Oke, kita copy-copy aja. Nah, karena ini sebuah fragment. Kalau kalian lihat disini sebuah activity jadi, yaitu menge-extense format activity kan. Nah, karena ini adalah fragment kita perlu menge-extense fragment untuk memberitahu bahwa class ini merupakan fragment. Nah, ini kalau merah kalian alt-enter aja terus pilih import. Oke. Nah, udah kita jadi nih fragment1 udah menjadi sebuah fragment. Nah, untuk tadi kalau kalian lihat di PPT itu ada yang namanya onCreateView kan. Nah, onCreateView ini paling biasa sering kita pakai sih. Kita override aja. Kita panggil aja fungsinnya onCreateView. Ini itu bakal ada kalau kita udah nge-extense fragment ini ya. nah, ini mungkin pusing konkret begini. Saya coba ini dulu aja. Ini intinya adalah sebuah function di mana dia itu punya tiga punya ada tiga parameter ya. Dan tipe return-nya itu view disini. Jadi, dalam function ini dia akan membalikan sebuah view. Nah, jadi tadi kan kalau saya jelasin onCreateView ini kita akan membuat tampilan dari fragment kita. Nah, ini sebenarnya kayak mirip-mirip template. Cuman untuk mendapatkan karena dia butuhnya view disini di return type view kita perlu membuat object view-nya dulu. Eh, sorry. Ini masalahnya. Far view tambah dengan. Kita tampung aja pakai file aja karena kita gak mau ubah-ubah lagi. Nah, untuk mendapatkan sebuah object view kita bisa gunain yang namanya layout inflator. Disini udah ada disediain dari bawahan fragmentnya. Kita tinggal pakai aja inflator. Inflator. Adanya kita pengen kita pengen ngambil sebuah view dari sebuah ID gitu. Sebuah layout. Sebuah layout. Mendapatkan object view dari sebuah layout. XML. Nah, disini tadi saya lupa buat XML-nya. Kita buat dulu aja. Kalian ke rest. Ini berin dulu merah aja. Gak apa-apa. Kalian ke layout. Terus klik new layout resource file. ini karena kita tadi buat class fragmentnya manual makanya kita mesti nambahin XML-nya manual. Cuma kalau kalian buat pakai tadi template itu dia udah buatin otomatis. Disini kayak tulis aja fragment 1 XML. Sama ada lagi fragment 2 XML. Jadi sekarang ada fragment 1 XML sama fragment 2 XML ya. Oke. Kalau udah dibuat kita tinggal ini nih. kalian lihat disini ada beberapa constructor atau beberapa parameter yang disediakan ini. Pertama itu ada int yang nyerimanya itu integer sama view group XML po-parser sama view group Nah, kita pakenya ini yang ketiga. Yang resource ini ya. Pertama dia nerima int resource-nya. Resource-nya itu apa? Layout-nya dia. Misalkan si fragment ini mau pakai layout apa? Kita pakai layout-nya itu misalkan berarti fragment 1 ya. fragment 1 XML yang kita buat tadi disini. Lalu parameter kedua adalah view group-nya. View group ini artinya wadah kita. Nah, disini karena fragment itu udah otomatis nyediain. Jadi dia itu udah nentuin sendiri sih. Nanti ada namanya fragment manager yang akan ngatur proses memasukkan fragment ke activity kita. Nah, disini kita tinggal pakai doang karena udah disediain. Kontenernya apa? Kontenernya ini kan tipenya view group kan? Jadi, kita tinggal pakai aja. Kontenernya. Lalu yang keempat itu adalah sorry, yang ketiga itu adalah attached to root. Attached to root ini ada tipenya kan boleannya disini. Boleannya itu kan artinya bisa true atau false. Berarti kita bisa memasukkan true atau false. Nah, disini kita memasukkan false. Kenapa? Masukkan false. Karena saat objek view ini dibuat nanti ada yang namanya fragment manager. Fragment manager. Fragment manager ini. Fragment manager. Nah, ini yang bakal ngaturin ini kan kalau kita dari menjalankan ini dia akan kayak membuat sebuah view kayak gitu. Nah, ini ada sebuah misalkan ada sebuah activity kalian. Nah, nanti view ini bakal dimasukkan ke container-nya. Oke, ke wadah kita. Nah, kalau misalnya false kita kasih false karena kita nanti ada fragment manager yang ngaturin disini kita kasih false karena kita pengen fragment manager yang ngaturin kapan view ini bakal harus dimasukin ke container-nya. Fragment kita kapan dimasukin ke container-nya. Kalau kita kasih true dia itu bakal error. Fragment itu mesti kita kasih false karena udah ada yang aturin. Kayak gitu. Nanti kalian bisa coba baca-baca sendiri sih perbedaan attached to root false sama true. Nah, kalau udah kita tinggal return view yang udah kita buat tadi aja. Karena disini return view kita bisa tinggal return view-nya aja. Nah, ini karena cuma satu line kita bisa langsung return ininya aja ya. Nggak usah ditampung lagi. Atau kalian mau pakai sama dengan juga boleh. Kalau sama dengan kalian bisa langsung return ini aja. kalau sama dengan itu artinya kalian langsung nge-return satu ini ya. Ini saya ctrl alt l aja untuk format lainnya. ctrl alt l untuk formatter. Kayak gitu. Nah, oke. Kalau udah tadi di live cycle kedua adalah on figure kita ini aja. Kita off-write juga metodenya. Kita panggil aja. Kayak ketik aja on view Nah, ini pilih aja yang paling atas. Oke. Kalau udah ini udah selesai isi. Kita kayak gak kopas aja. Kita implementasikan yang sama ke fragment kita ya. Ini fragment accent fragment. Jangan lupa di import dulu. Nah, disini bedanya paling kita memakai layout yang berbeda. Disini kita pakai layout fragment 2. Nah, sisanya sama aja sih. Kalau udah sekarang kita bakal coba desain fragment 1 fragment 2 kita. Disini saya kasihin aja background misalkan tadi yang warna fragment 1 itu warna merah. Kita kasih jaret. terus disini kita kasih text view aja di tengah-tengahnya. Kalau tengah-tengah berarti kita atasnya sejajah dengan parent kirinya sejajah dengan parent sejajah dengan parent kita kasih text aja misalkan fragment 1 di extract juga jangan lupa di hover aja text nya. Ini saya cepet-cepet maksudnya kayak ini udah pernah ya jadi kena ini terus kalau udah paling kita kasih text color aja white text size nya 32 f kalau udah kita kopas aja sekarang kita ke fragment 2 xml nya nah disini juga sama paling kita kasih background nya tadi blue berarti background fragment 2 ini nah ini kalau app nya merah kalian klik aja terus nanti ada muncul tooltip key gini kalian alt enter aja ya ya udah oke gini nah terus ini ganti text text fragment 2 lagi aja text fragment 2 nama resource nya kalau udah ini layout fragment 1 fragment 2 kita udah selesai kita tinggal nah disini fragment 2 nya udah pake layout fragment 2 fragment 1 juga udah pake layout fragment 1 nah sekarang kita tinggal ini ya membuat button kita bisa dipencet kayaknya di petong-petong sebelumnya kalian udah belajar cara button biar dipencet deh jadi saya saya gak tau dia jadinya cara gimana cuman saya akan coba cara saya sendiri gitu ya nah disini untuk disini kalau salah kayaknya kognit sintetiknya belum jalan nah untuk bisa kan biasanya untuk panggil sebuah button dari layout kan itu perlu yang namanya findviewbyid contohnya disini misalkan saya buat var button let in it var button 1 misalkan lagi gitu ya nah kalian kalian perlu findviewbyid dulu nih misalkan id button kalian apa button 1 kayak gini nah dengan button dari kotlin extension kalian gak perlu tuh findviewbyid findviewbyid lagi satu-satu kalian bisa pakai namanya kotlin sintetik kalau gak salah di pertama sebelumnya kalian boleh dejarin nah ini karena saya belum memasukkan kotlin extension ke aplikasi saya saya kasih dulu aja kalian ke kalau misalkan di kalian juga belum kalian cek aja kalian ke gradle scripts habis itu ke pilihan modul gradle modulnya habis itu di paling atas ini ada yang namanya plugins nah kalian tambahin aja plugin baru dengan id kotlin android extension kotlin android extensions kalau udah di sync now aja di atas kanan tadi ada pilihan sync now kalian klik aja nah ini udah di sync kalau udah kalian bisa langsung pakai kotlin sintetik kalian tinggal mencet kalian ketik aja btn one nah ini kalian lihat button one from activity main xml dia udah langsung nge-reference ke layout itu jadi ini mempermudah kalian kotlin extension ini mempermudah kalian untuk menulis code kalian lebih ringkas kayak gitu nah ini kita bisa set on click listener aja kalau gak salah di pertemuan kemana juga jadi kayak gini ya saya ikutin pertemuan kemana aja jadi ketika button one di klik kalian mau ngapain gitu kan nah jadi kalian kan pasti mau kalau button logiknya ketika button A dipencet kalian pengen munculin fragment A ke fragment one ke wadahnya wadahnya kan tadi kalau kalian masih ingat namanya wadahnya itu flcontainer nama wadah fragmentnya nah kita buat aja satu function di bawah private fun misalkan namanya rockfragment oke saya kasih nama loadfragment nah dia itu menerima fragment sebagai parameternya nah disini jadi ketika button one dipencet kita akan load fragment one kayak gini fragment one itu class yang tadi kalian udah buat ini kalau di java kayak new fragment ini kita fragment one kita tinggal inisialisasi aja nah kalau misalkan btn2 dipencet kalian juga tinggal load fragment fragment two load fragment kedua nah ini untuk jaga-jaga kita bisa kasih null object ya takutnya ini cuma jaga-jaga doang sih gak usah dikasih mungkin juga gak apa-apa ini biar aman aja kalau gak usah di pertemuan kemarin juga lebih baik emang dikasih null object untuk pakai kode stetik kayak gitu terus selanjutnya kalau udah jadi ketika button one dipencet nilai yang ada disini itu bakal fragment one karena disini kita memanggil function ini dengan kita melemparkan fragment one kesini lalu kalau button itu dipencet dia akan melemparkan nilai fragment ini adalah fragment two ya kayak gitu nah untuk menghandle untuk memasukkan untuk aktivitas memasukkan fragment kita ini anggapan fragment kita ke wadahnya gitu anggapannya kita membutuhkan bantuan dari si fragment manager fragment manager ini bertugas untuk kayak yang membantu kita untuk menjalankan kayak memasukkan fragmentnya ke activity kita jadi kita gak perlu repot-repot lagi gitu nah kita tinggal pakai aja fragment manager ini yang tadi saya bilang fragment manager nah ini karena fragment manager udah dpk kita pakainya support fragment manager ya kalau udah kita nah jadi di dalam support fragment manager ini kita bisa menjalankan yang namanya itu biasanya antara transactions transactions ini transaction ini jadi dalam satu kali jalan itu dia bisa melakukan beberapa action action itu fragment dalam satu transaksi itu ada tiga action yang biasanya kita sering pakai yang pertama itu ada add replace sama delete jadi fragment manager ini akan menjalankan sebuah transaction dimana di dalam satu transaction itu ada beberapa action atau beberapa operation operation atau action itu ada tiga ada add replace atau delete nah ini salah satu nah add ini maksudnya apa add ini berarti sesuai namanya berarti dia akan menambahkan fragment kita ke wadahnya jadi misalkan di sebelumnya itu ada fragment B terus kalian melot fragment A menambahkan fragment A dengan cara pakai add berarti nilai di wadahnya itu sebenarnya di belakangnya ada B tapi gak kelihatan gitu bedanya gitu doang sih nah kalau di replace ini sesuai namanya replace ini dia berarti ketika misalkan ada fragment B disini dia akan menghapus semua fragment yang ada di wadahnya kehapus misalkan lalu dia akan baru melakukan syntax add jadi dia nge-delete dulu baru dia nge-add kalau replace itu nah jadi sekarang di wadahnya cuma ada fragment A doang gitu kalau di-delete artinya ya dia menghapus dari wadahnya kayak gitu lah nah disini kali kita pakainya replace aja karena ini karena ini adalah sebuah transaction jadi dalam sebuah transaction bisa lakukan lebih dari satu action bisa add 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 atau replace add delete kayak gitu ya untuk memulai sebuah transaction kita biasanya sebut begin transaction dulu lalu kita bilang kita pengen ngelakuin aksi apa operation apa disini ada add replace dan delete tadi yang saya sebutin remove oh iya sorry ini satunya remove saya lupa kalau udah disini kita bakal pakai replace aja disini kalau kita lihat kita ctrl p aja untuk ngeliat parameternya butuh apa aja yang pertama itu container view id maksudnya container view id itu wadahnya kita tadi kan disini kita pengen masukinnya ke wadah b ini ya wadah b ini kalau kita lihat di layout kita di activity main xml kita namanya itu kan flcontainer wadah kita wadah fragmentnya jadi kita bilang aja add id flcontainer wadah kita ini wadahnya parameter pertama itu wadahnya parameter kedua itu fragmentnya fragment yang mau kita masukin disini kita pengen masukinnya fragment dari parameter ya misalkan button 1 berarti fragment 1 yang kita mau masukin berarti kalau misalnya mencet button 2 yang mau kita masukin fragment 2 kayak gitu kalau udah nah untuk bikin transaction ini ini bisa kita chaining gini nih ini saya kebawain aja terlihat jadi misalnya tadi saya bilang dalam satu transaction itu dalam satu transaksi kita bisa melakukan lebih dari satu action jadi bisa kita bisa mau replace lagi kayak gitu bisa mau add juga bisa nah kalau udah transaksinya udah di kalian kasih tau semua misalkan replace replace add kalau udah kalian perlu commit commit itu kayak nge-save atau baru ya kayak nge-save gitu lah anggapannya jadi baru akan jalan bener-bener jalan kayak gitu kalau udah mestinya fragment kayak gitu ya kita coba jalanin dulu aja nah tadi mungkin saya agak berbelet-belet tentang attach to route kalau misalnya attach to route itu true j itu otomatis langsung memasukkan view-nya ke wadah kita nah kalau di fragment itu kita gak mau kayak gitu karena ada fragment manager yang ngatur kapan waktunya tepat view kita itu bisa dimasukin ke wadahnya nah karena itu kita harus kasih false disini kalau kalian kasih true itu akan error kayak gitu kalau udah coba jalanin aja saya akan skip sampai dia udah jalan oke ini api ini sudah jalan kalau kalian coba jalanin disini kalian udah bisa kalau kalian pencet button A dia akan load fragment 1 kayak gini kalau dia pencet button B berarti dia kalian download fragment 2 kalian coba-coba terus aja ini dia bisa kayak gitu nah jadi fragment ini kayak sebuah sub-activity yang mempunyai life cycle sendiri ya ini life cycle sendiri dalam sebuah activity kayak gitu ini contoh singkatnya kayak gini oke kalau misalnya ada yang kurang jelas nanti kalian bisa tanya-tanya juga atau kalian bisa baca-baca sendiri di Android di website terus selanjutnya adalah jadi saat di transaction ini kalian bisa menambahkan saya gak tau kalian udah diajadikan atau belum di pertemuan intent kalau di intent itu sistemnya dia akan pakai stack stack itu kalau misalkan dia belum pernah belajar stack itu anggap aja kayak topless nah misalkan kalian punya beberapa halaman di aplikasi kalian halaman A dan halaman B nah misalkan kalian pengen pindah ke halaman B kalian kan menggunakan intent kan untuk pindah-pindahnya nah itu sistemnya itu kalian pertama kali buka halaman A misalkan kalian buka aplikasi kalian itu bakal menuju halaman A di halaman A ada button nih buat halaman B kalau dipencet dia akan ke halaman B nah pas kalian buka aplikasi kalian itu akan masuk ke namanya stack jadi di dalam stacknya itu akan ada kayak activity A kalian nah kalau kalian lihat dari luar yang paling kelihatan yang paling kelihatan itu adalah si halaman A makanya di layar HP kalian itu munculnya halaman A nah kalau kalian pencet button B disini dia akan menuju ke halaman B kan nah itu stacknya akan masuk juga nih ke halaman B nah kalau kalian lihat dari luar itu yang paling munculkan si halaman B makanya yang akan muncul di halaman B sini ada yang muncul di HP kalian itu adalah halaman B nah di fragment juga ada kayak gitu dia juga menggunakan stack nah tapi kita bisa mengaktifkan stacknya itu kalau kita mendambahkan transaction kita ke dalam back stack kita bisa misalkan kita habis replace kita bisa bilang add to back stack ya ini kalau kalian lihat nama parameternya itu name ya parameter name disini maksudnya apa oh ya ini stack yang di fragment sama di activity itu beda ya jadi fragment ini punya stacknya sendiri name itu maksudnya untuk ke ini kita anggapannya stack 1 stack 2 sebuah stack lah ini ya sebuah tumpukan name parameter name tadi disini fungsinya buat ngasih nama misalkan kalau kalian kalian tiba-tiba mau pergi ke stack mau langsung ngepop mau ke stack yang A misalkan ini namanya stack A ini namanya kita akan namanya stack B nah ini untuk namanya ini optional sih kalian bisa baca-baca tapi nanti ini kayaknya jarang bukan jangan dipakai sih kayaknya kita terlalu jauh juga untuk diajarin terus nah kita kita disini bisa optional kita kasih namanya 0 aja kalau kalian jalanin ini dan kalian jalanin ulang ini lama kita tunggu aja bisa bentar doang nah kalau kalian jalanin ulang terus kalian pencet fragment A dia akan berarti masuk ke ini ya ke stack kita ini saya hapus dulu deh nah tapi bedanya di stack ini dia melakukan stacknya itu berdasarkan transaction kalian jadi di transaksi pertama kan kalian melakukan replace wadah FL container diisi dengan fragment 1 ya fragment A ini fragment A anggapannya nah kalau kalian load fragment B dia akan berarti masuk ke transaksi selanjutnya dimana ini nge-replace juga R juga replace fragment B ini replace fragment A misalkan nah kalau kalian tekan back dia akan balik dia akan nge-pop kayak akan membuang yang ini nih gimana bisa kita buang aja misalkan kita buang udah gitu lah anggapannya ya kita buang nah dia akan balik ke berarti ke ini ya ke transaksi sebelumnya kita akan mereplace ini R ke A ya makanya dia akan muncul ini fragment 1 kalau kita tekan back itu tadi saya tekan back bukan tekan load fragment A ya nah kalau kita tekan back lagi otomatis dia akan menghapus semuanya ke ini ya dari stack fragmentnya kayak gitu itu fungsinya back stack di fragment jadi kita bisa bolak-balik transaksi terus selanjutnya kita akan belajar tentang ini tadi fragment transaksi udah saya jelasin selanjutnya passing data from activities oke jadi misalkan gini kalian misalkan disini ada gak usah pakai detekst deh kalian mau passing data dari activity kalian ke misalkan ke fragment 1 disini saya bikin nah disini saya coba bikin text view baru aja atau gak disini kalian kasih id aja text view ini misalkan tv result misalkan saya kasih nama tv result ya yang text view ini di fragment 1 terus kita misalkan pengen ngirim data pengen ngirim sebuah text sebuah string ke fragment 1 nah untuk best practice nya kita membuat sebuah function di ininya di fragment 1 nya biasanya kita namain namanya itu on news instance nah ini itu sifatnya static untuk static di android nya kita kita perlu pakai namanya companion object ya ini sama aja kayak static di java static di java nah disini kita tinggal kasih tau kita akan buat satu function ini untuk sisanya ini sama misalkan fun new instance misalkan misalkan nah ini bakal ngebalikin fragment nya dia sendiri jadi function new instance dimana dia bakal ngebalikin sebuah fragment nah jadi kalau kalian ingat cara kita membuat fragment adalah tinggal ini kalau di java berarti kayak new fragment 1 berarti kalau di copy kan kita tinggal panggil constructor nya aja sama ini kita tampung dulu aja misalkan file fragment 1 sama dengan fragment 1 ini typo kalau udah nah disini misalkan kita pengen mengirim sebuah string ya kita kasih aja parameternya apa aja yang mau kita kirimin disini kita kirim sebuah string kalau udah kita tinggal nah untuk ngirim-ngirim dari activity ke fragment kita bisa gunain yang namanya bundle bundle ini digunakan sebuah objek bundle sebuah objek yang digunakan untuk passing di atas antar activity biasanya di intent juga kita bisa menggunakan bundle kayak gitu kita buat dulu aja variable bundle nya misalkan bundle habis itu kita masukkan aja ini karena tipenya string berarti kita tinggal bilang ini saya kasih namanya arguments aja arguments args.put string karena ini sebuah string karena objek yang mau kita kirim itu sebuah string berarti kita disini put string tulisnya nah ini tuh kayak map dan value map value eh sorry bukan map value key ke value misalkan ini akannya kayak nama paket yang mau dikirim yang mau dikirim ini tuh isi paketnya gitu anggapannya key itu kayak nama paketnya value itu isinya apa nah disini kita misalkan tulis aja misalkan name misalkan ini nama paketnya bebas apa baja misalkan paket name juga bebas terus isinya isinya itu berarti variable yang ada di parameter ini yang mau kita kirim isi dari paketnya apa sih gitu misalkan nama ini nama paketnya ini isinya kalau udah kita tinggal fragment one dot arg arguments sama dengan arg ini tuh berarti fragment one kita yang udah kita buat ini argumen ini kayak apa ya untuk pasing data lewat ke fragment itu kita menggunakan yang namanya argumen ya jadi kita set nih fragment satu ini argumennya itu bundle yang isinya itu isi nama ini loh gitu anggapannya kalau udah kita tinggal return fragment one aja kalau udah nah ini karena ini static berarti kita bisa panggil function ini hanya dengan dari classnya aja contohnya kayak gini ya fragment one dot new instance kita tinggal ganti aja jadi fragment one dot new instance tanggal functionnya lalu disini tadi kan 5 parameter name ya misalkan from fragment one from activity misalkan nah kalau udah udah nih kita tinggal ambil argumen yang kita kirim di fragment one ini mirip konsepnya mirip mirip dengan intent pas ngirim data lewat intent nah kita ngambil data pas di on view created aja misalkan berarti untuk ngambil argumen yang dikirim kita juga tinggal pake dot argumen kayak gini nih misalkan kita tampung aja file string sama dengan argumen dot bundle bundle kita tinggal bundle habis itu kita tinggal tampung aja misalkan file result sama dengan bundle dot get string paketnya nah ini kita isi nama paketnya karena yang tadi yang kita kirim itu sebuah string berarti kita get string disini nah lalu disini key ini nama paket yang kita kirim disini kalau kalian lihat nama yang kita kirim paket name ya berarti disini kita isi aja paket name kalau kalian kayak gini bilang kayak gini dia bakal nge-return isi dari paketnya yang akan ditampung ke variable result ya kalau udah kita tinggal set text aja ke tvresult kita ya ke text view kita tvresult dot dot set text result nah ini kita bisa pakai ini jadi tvresult text aja di si result kalau udah di jalanin aja nah kalau kalian jalanin itu akan ini ya nilai dari text view nya itu akan apa ya akan berasal dari yang kita passing dari si fragment activity ini nah sebenernya kalian bisa aja sih membuat sebuah constructor misalkan seperti ini untuk membuatkan constructor di ini lewat kayak gini ya di code line ya kalian bisa aja sih kalian taruh constructor disini terus kalian misalkan fragment one gak usah pakai on instance kayak gini ini bisa aja cuman ini bukan best practice nya untuk best practice nya kalian harus menggunakan variable satu kayak gini ini juga kayak biar gak random done code sih gak duplicate code kayak gitu ini lebih baik kayak gini jadinya best practice nya ini saya aku sedikit aja tadi cc.z nah lalu kenapa sih tadi saya coba ininya coding nya di onfigurated karena kalau misalkan kalian ingat kalau kalian mau akses sebuah view atau nih kan saya disini ada akses sebuah text view ya nah kalian lebih baik itu kalian aksesnya di onfigurated karena di onfigurated ini udah pasti view yang dari fragment one ini itu udah kebuat jadi akan aman kayak gitu Akan jadi lebih jauh lebih aman Nah ini kalau misalkan Gak dipakai gak apa-apa sih Gak bisa kalian buang aja dulu Nah untuk Kirim 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 berata dari activity ke fragment Paling kayak gitu aja Nah untuk pertemuan fragment paling Sampai situ aja Mungkin nanti kalau misalnya ada yang mau tanya bisa kalian tanyakan Di grup Sekian terima kasih Sampai jumpa